Intro Menpora Zainuddin Amali memperingatkan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI soal performa Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang Namun sebelum kita lanjut mohon subscribe dulu dan klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari Kalau sudah mari kita lanjut Menpora Zainuddin Amali mengatakan tidak ingin Timnas U20 kedodoran pada babak grup Hal itu disampaikan Menpora menanggapi soal posisi pelatih Timnas U20 dan Timnas Indonesia Senior Baru-baru ini PSSI memunculkan kontroversi fokus Sintayong bersama Timnas Exko PSSI juga sepakat Sintayong menangani Timnas U20 untuk Piala Dunia U20 mendatang Isu itu dikritik karena Timnas Indonesia tengah berjuang di kualifikasi Piala Asia 2023 Fokus kepelatihan itu dianggap bisa berdampak buruk bagi Fahruddin Arianto dan kawan-kawan Kita mau menjadi tuan rumah yang baik bagi 23 tim yang nanti bertanding Namun kita tidak mau tim kita di babak awal sudah babak belur kata Menpora dikutip dari antara Menpora Zainuddin Amali tidak ingin mengintervensi PSSI soal pelatih Timnas U20 Mengenai pemilihan pelatih Menpora menyatakan merupakan wewenang PSSI Zainuddin Amali menjelaskan ke Menpora memiliki tanggung jawab menyukseskan penyelenggaran Piala Dunia U20 Sedangkan sukses prestasi Timnas U20 di Piala Dunia U20 adalah tanggung jawab dari PSSI Silakan menentukan siapa yang akan berkonsentrasi menangani U20 ucap Zainuddin Amali Sejak direkrut PSSI pada akhir 2019 Sintayong memiliki kewenangan menangani beberapa level Timnas Indonesia Mulai dari U19, U23 hingga Senior Pelatih asal Korea Selatan itu dibebani target utama oleh PSSI Dengan mengangkat peringkat Timnas Indonesia Senior dalam rangking FIFA Dan juga memiliki capaian mengesankan di Piala Dunia U20 2023 mendatang Menpora Zainuddin Amali menegaskan pihaknya tidak akan mengintervensi dalam pemilihan Pemilihan pelatih Timnas Sepak Bola U20 yang akan berlaga di Piala Dunia 2023 mendatang Silakan menentukan siapa yang akan berkonsentrasi menangani U20 Kata Zainuddin diselah pelaksanaan turnamen tenis profesor di Universitas Negeri Semarang Sabtu lalu Ia menegaskan pemilihan pelatih Timnas merupakan bebenang dari PSSI Dan menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia Meski demikian, ia mengingatkan tentang sukses penyelenggaran maupun sukses prestasi Bagi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 Gimana menurut kalian?